Ketua Yayasan Siwa Agung Jagadita Bali Ketua Yayasan Siwa Agung Jagadita Bali menyerahkan punia berupa sembako dan uang yang diserahkan secara simbolis oleh Jero Mangku Subagir. Aksi sosial ini merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat sekaligus untuk berbagi kasih kepada anak asuh yang ada di Yayasan Dria Raba ini. Kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan setiap pelaksanaan perayaan hari ulang tahun Yayasan. Kita setiap tahunnya mengadakan kegiatan-kegiatan sosial tentunya yang terdahulu sudah di Panti Jumpu, Panti Aswahan, selanjutnya hari ini di Panti Duna Netra Dria Raba Jalan Sidirman. Jadi saya sangat berbangga sekali sudah diterima di sini sama Ketua Yayasan beserta jajarannya dan anak-anak di sini. Jadi saya sangat bangga sekali walaupun anak-anak di sini mungkin kita lihat ada kekurangannya di mata tapi tentunya dia punya keluar biasa mata hatinya yang sangat terbuka. Dan mau juga dari ada yang sekolah SD, SMP sampai kuliah ada sudah S1. Bayangkan kita sebagai manusia yang dianggap sempurna punya mata yang jemerlang, punya bibir, punya seluruhnya yang lengkap tapi kita tentunya perlu melihat yang ada di Duna Netra ini. Ketua Yayasan Pendidikan Dria Raba, Ida Ayu Prat Nyanyi Mantara menyambut baik kunjungan pengurus dan sisya dari Yayasan Siwa Agung Jagadita Bali. Kunjungan ini akan menjadi penyemangat tersendiri bagi anak asuhnya. Selamat ulang tahun yang ketujuh dari perguruan Siwa Murti Bali dan timnya. Jadi suatu kehormatan sekali belianya Pak Jumangku hadir ke tempat kami dan dimana anak-anak kami memang perlu sekali sentuhan-sentuhan dari beliau-beliau ini dimana anak-anak kami juga mungkin gejolak emosinya lebih-lebih dari yang normal. Jadi kesempatan siang hari ini sudah luar biasa sekali. Selain menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang, Yayasan Siwa Agung Jagadita Bali juga memberikan terapi kesehatan bagi anak asuh yang mengalami gangguan kesehatan sekala dan niskala. Terima kasih telah menonton!